Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Hikmah Di video kali ini kita akan membahas beberapa metode dalam menghafal Al-Quran Simak video ini ya Metode Murotal Yang pertama mari kita dengarkan Murotal ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita ulangi sebanyak lima kali Dan yang kedua dilanjutkan dengan ayat yang kedua Dan dilanjutkan dengan ayat ketiga Kemudian dilanjutkan dengan ayat ketiga dan diulang sebanyak lima kali Jika sudah dihafalkan, gabungkan ayat ketiga, kedua, dan kesatu Dan diulang-ulang sebanyak lima kali Tips yang terakhir, sering-seringlah mendengar Murotal dimanapun kalian ingin mendengarkan Metode checklist ayat Yang pertama, sediakan kertas, pulpen, atau sejenisnya Yang kedua, buatlah kolom dan bagi menjadi beberapa bagian Yang ketiga, tulislah awalan ayat dan letakkan pada kolom-kolom yang sudah dibuat tadi Kemudian yang keempat, hafalkan awalan ayat yang sudah ditulis pada kolom-kolom tersebut Dan checklist Yang kelima, hafalkan ayat pertama secara keseluruhan Kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya Yang keenam, jangan lupa untuk men-checklist ayat Agar tidak ke-distract dengan ayat-ayat yang lain Yang ketujuh, hafalkan ayat berikutnya Dan jangan lupa untuk men-checklist jika sudah benar-benar hafal Dan yang terakhir, hafalkan ayat pertama hingga ayat terakhir Sampai benar-benar hafal dan lancar Metode selanjutnya adalah Metode membaca per ayat secara berulang-ulang Langkah yang pertama, baca satu ayat yang akan kita hafal Dengan melihat mushaf Selanjutnya, langkah yang kedua Ulang-ulang bacaan tersebut Sampai kita benar-benar hafal dan tartil dalam membaca Langkah yang ketiga, selanjutnya adalah Membaca ayat tersebut dengan tidak melihat mushaf Langkah yang keempat adalah Ulang-ulang bacaan tersebut 5-15 kali Agar kita betul-betul hafal Langkah yang kelima, yaitu Lakukan hal yang sama sampai pada ayat ketiga Setelah itu adalah langkah yang keenam Yaitu menggabungkan hafalan yang tadi Dari ayat satu sampai ayat tiga Selanjutnya, langkah yang ketujuh Yaitu ulang-ulang ayat tersebut 5-15 kali Hingga benar-benar hafal Kemudian langkah yang kedelapan Lakukanlah hal yang sama seperti di awal tadi Pada tiga ayat sesudahnya Yaitu ayat empat, lima, dan enam Langkah yang kesembilan Apabila kita telah hafal satu halaman Atau satu surah Maka kita gabungkan hafalan-hafalan tadi Menjadi satu Dan langkah yang terakhir Yaitu langkah ke sepuluh Ulang-ulang Bacaan yang telah kita hafal tadi 5-15 kali Hingga benar-benar hafal Secara baik dan benar Terima kasih Selanjutnya, metode jari tangan Langkah yang pertama Hafalkan hitungan terlebih dahulu Dengan menggunakan Garis-garis di setiap jari-jari tangan kita Dimulai dari Kelingking kanan atas Lalu dilanjut ke kelingking kanan bawah Sampai ke jempol paling bawah Jadi, total dari satu telapak tangan ini Ada 16 garis atau 16 ayat Lalu langkah yang kedua Kita tentukan Surah apa yang kita lafalkan Contohnya Surah Al-Ghoshiyah Baik, langkah yang ketiga Kita kasih kata kunci atau ayat kunci Apa itu ayat kunci? Yaitu kata awal dari setiap ayat yang kita lafalkan Contohnya di surah Al-Ghoshiyah Ayat pertama Hal-Ataka Hadisul Ghoshiyah Nah, kita hafal Kita ingat Dan kita letakkan kata kuncinya Yaitu Kata hal Lalu dilanjut Ke ayat yang kedua Wujuhuh Yawma'idin Khosiyah Nah, kita ingat Kita hafal Dan kita letakkan Kata wujuhun Di garis yang kedua Lalu Ayat ketiganya Amilatun Nasibah Kita ingat Kita hafal Dan kita letakkan Di garis yang ketiga Kita ingat Kita ingat Kita hafal Dan kita letakkan Di garis yang keempat Ayat kelima Kita ingat Dan kita hafalkan Lalu kita letakkan Di ujung garis manis Langkah yang keempat Setelah kita mengingat Melafalkan Dan meletakkan kata kuncinya Lalu kita ulang Ayat-ayat tersebut Sebanyak 5 sampai 15 kali Contohnya Di ayat pertama Kata kuncinya Hal Berarti Hal ataka hadisul khosiyah Hal ataka hadisul khosiyah Hal ataka hadisul khosiyah Itu ayat tersebut Kita ulang Sebanyak 3 sampai 15 kali Begitu juga dengan Ayat kedua Ayat ketiga Ayat keempat Dan ayat kelima Langkah yang kelima Yaitu kita mengacak Kita mengacak ayat Atau mengacak kata kunci Dari Ayat atau kata kunci Yang sudah kita hafal Misalnya Contohnya Kita tekan Di garis yang ketiga Lalu kita Ucapkan Kita lafalkan Kata kuncinya Yaitu Amilatun Secara lengkapnya Amilatun Nasibah Lalu kalau kita Pencet Di garisan pertama Dengan kata kunci Hal Hal ataka hadisul khosiyah Dan Seterusnya Diulang-ulang Dari 5 sampai 15 kali Metode selanjutnya Adalah Metode Menghafalkan 5 baris Langkah pertama Pastikan Al-Quran yang teman-teman gunakan Adalah Al-Quran Dengan Wakaf pojok 15 baris Langkah yang kedua Bagi Al-Quran Dengan wakaf pojok 15 baris Menjadi 3 bagian Bagian 5 baris pertama 5 baris kedua Dan 5 baris ketiga Langkah yang ketiga Baca berulang-ulang 5 baris pertama Dari halaman tersebut Langkah keempat Baca berulang-ulang Kembali Tanpa melihat Al-Quran 5 baris pertama Tersebut Langkah kelima Ulangi langkah ketiga Dan keempat Pada 5 baris selanjutnya Langkah yang keenam Gabungkan 5 baris pertama Dan 5 baris kedua Dan langkah yang terakhir Gabungkan 5 baris pertama Sampai 5 baris ketiga Sehingga Menyatu Menjadi Satu hafalan Satu halaman Selamat menghafal Itulah beberapa metode Dalam menghafal Al-Quran Jangan lupa diterapkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton